Saya kira saya dan bangsa Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa ini yang betul-betul memahami ekonomi konstitusi dan pikirannya hatinya untuk kebenaran rakyat banyak. Saya termasuk akademisi yang kehilangan. Beliau adalah teman diskusi yang tajam, yang datanya dalam dan mau berdebat secara terbuka dan sangat open mind. Saya dikritik beliau, beliau juga saya dikritik dan itu sesuatu yang biasa. Itu yang saya sebut sebagai guru diskursus yang menarik di bidang ekonomi politik. Karena beliau tidak hanya paham ekonomi, tapi juga paham politik. Sampai kemudian beliau terakhir meminta agar presidensial threshold itu dihapus menjadi 0%. Karena beliau berargumen bahwa presidensial threshold itu adalah pintu di mana pemilik modal mengendalikan presiden dan seluruh kepala daerah. Dan saya melihatnya beliau juga adalah sosok yang sangat waksan dengan demokrasi. Jadi kita kehilangan termasuk terakhir itu beliau sangat marah ketika korupsi-kolusi dan demokratis seorang meraja lelah. Ketika beliau tahu data bahwa indeks korupsi kita itu seorang 34, itu makin marah. Jadi kemarahannya itu bukan sebuah ekspresi emosional, tetapi kemarahan pada perilaku dan kekuasaannya membuat bangsa ini menjadi usah dan yang dirulukan adalah rakan banyak. Jadi saya kerap pesan yang saya tangkap di situ adalah Bang Rizal memiliki semacam legasi etik. Satu legasi etik yang ditujukan pada Bang Rizal. Karena Bang Rizal tidak hanya menarasikannya. Ketika beliau ada di dalam barisan produk pertama Joko Widodo, beliau berani berbeda dengan apa yang beliau sebut sebagai peng-peng. Penguasa dan pengusaha. Nah beliau tolak itu dan beliau melihat ada praktek kekuasaan yang memanfaatkan kekuasaan kepentingan bisnis pribadinya. Dan beliau berani mengkritik itu. Jadi meskipun di dalam kekuasaan, meskipun untuk menilai resikonya beliau harus diberikan jadi menteri. Saya kira itu legasi etik yang berharga, yang mengingatkan kita semua untuk terus, dimanapun, mengingatkan jika ada sesuatu yang membutuhkan rakan-rakan banyak, kita berkewajiban untuk mengingatkan. Assalamualaikum, saya berterima kasih untuk berbagai pelajaran masyarakat dari Bang Rizal. Assalamualaikum.